Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan latihan berikutnya kita mulai dengan menggambar rectangle kemudian posisi enter to center ukurannya 50 tingginya 50 enter ya kita tekan fit kemudian kita create circle center point ukurannya 40 diameter 40 enter kemudian ini ukurannya diameter 10 ya kemudian kita trim ya divide delete dimuncul seperti ini ya disini berlingkaran lagi ini untuk diper ukurannya 5 kita trim hapus yang sampai klik putus-putus oke skip kemudian kita rotate klik klik kita enter ya klik define center point of rotation kemudian klik di pusat titik tengah ini klik kemudian jumlahnya yang kita buat misalkan ada 4 kemudian total swipe kita klik sudutnya kita atur 360 derajat ya kita perhatikan 360 derajat oh tadi 3 aja 360 derajat enter ya jadi tidak ketemu tengah sudutnya berapa ini sudutnya kita ulis kembali dipas-pasin aja 200 270 ya sudut 270 oke kemudian habis dengan clear color ya tinggal kita trim bagian yang belum kita trim kita hapus delt ini klik 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 ini kita trim ya sudah setelah itu kita buat tingkaran tengah dengan ukuran 30 ya selanjutnya kita baling karanteng lagi untuk diper dengan ukuran 12 ya kemudian kemudian kita akan membuat sisi garis saja nanti disini kita makan sisi garis ini kita create line endpoint gariskan sini kesini ini kesini ya oke ya cukup sederhana kita langsung ke toolpath mesin type mill default kemudian properties stock setup 50 50 atau langsung bonding box bonding box saja oke setnya tebalnya 40 oke kemudian kita tempat contour nah tugas 10 kita checklist hijau kita contour ini ya itu kita checklist ya contour tool kita pilih tool manager filter active kita gunakan tool 12 ya checklist ini sih kita isi tool 1 0 1 1 clockwise spindle speed 8000 fit rate nya 400 long rate nya 200 boleh pernah di luar ya fit rate nya 500 masih mampu 500 folder PT 40 cut parameter secara default biarkan depth cut nya kita makan setiap kali pemakanan 2 mili lead in out biarkan secara default break truck tidak perlu multi paste kita isikan biarkan dulu nanti seperti apa hasilnya tinggal diatur linking parameter retric sangat terlalu tinggi kita buat 10 fit plane nya kita buat 5 depth nya nanti kita habiskan ya kita habiskan sampai kedalaman 40 minus 40 kemudian nanti proses pencekaman di mesin itu dianalisa dianalisa ya dianalisa kalau min 40 berarti masih ada cekam harus ada cekam berarti materialnya lebih dari 40 ini hanya menggambarkan kalau materialnya di habiskan seperti itu biar tidak ada sisa kemudian pullen load on oke apply checklist ya kita lihat verify hasilnya ini masih sisa masih sisa kurang lebih berarti diatur multipase dibuat dua ya tiba dua kita verify recreate kemudian ya sudah habis oke selanjutnya selanjutnya kita bagian top ini ya mau membuat kontur lagi ini kontur yang lingkaran luar ini tool pad kontur sebelum kita kontur ini pastikan jangan sampai ketika kita terhalang pilihan karena tidak terpisahnya garis sehingga kita harus pilih dulu ini ya ini kita toggle display dulu yang tidak membingungkan kita block keseluruhan atau bagian dalamnya saja kita block ya ini kita block nah sudah kuning semua ya block semua kita break in track break at intersection kita pilih ini break at intersection kita click nah ini terputus semua oke kita tool pad kontur bagian luar ini klik ya ini lanjut klik sampai terhubung semua kuning ya ini sudah terhubung sudah terhubung kita oke ya kemudian tool masih flat end mill pilihannya tetap ini kita kasih 0 clockwise sepatannya 8000 speed dan speednya hit rate nya 500 long rate nya 200 karena masih di luar ya sudah makan berarti masih di luar order nya bt40 cut parameter secara default biarkan depth cut 2 mili break drop biarkan multipase biarkan posisi 2 linking parameter kita isikan depth nya min 35 5 coolant nya on ya kita apply kita checklist kita lihat hasilnya ini multipase nya ditambah kita tambah multipase nya ini misalkan dibuat 8 hasilnya ya sudah sudah termakan semua masih sisa masih sisa masih 8 masih sisa coba kita tambahi 9 ya kita buat 9 oke kita lihat regenerate ya sudah habis sudah tidak ada tersisa oke sudah kemudian kita coba lihat keseluruhan kita verify select intersection ya kita lihat secara keseluruhan ya ini hasilnya seperti ini oke nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya di part latihan 10 part kedua ya ini hasilnya seperti ini oke kita lanjutkan nanti selanjutnya